yo x-game master disini ngapain juga lu gesek banyak demi gacha demi karakter di game aduh gimana ya ya sebelum kita mulai sebenarnya kemarin gue udah bikin video and di-publish di channel soal lima alesan Kenapa kamu jangan main Genshin kalau mau lihat videonya tinggal klik aja di samping waktu bikin video Hai total spending gue cuman 15 dollar apa aja ya itu yang primo game harian 75.000 itu kan lima dollar terus sama battle pass nyobain beli yang 150.000 itu kan 10 dollar jadi total 15 dollar aja Kenapa ya gua pribadi ngerasanya ya enggak contoh karakter enggak worth it dan sayang gitu loh pakai aja primo game yang udah didapet dari quest ya udah pakai itu aja kan mereka juga lumayan iya ngasihnya banyak kan sebenarnya kau betapa sendiri sebenarnya gue rasa enggak begitu worth it dan menarik sih begitu lihat loh kok ini isinya bahan doang enggak dapet karakter juga itu pun kemarin jadi beli karena penasaran lama ya alesannya sebenarnya ya ya gagal mora-moranya abis Hai eh tapi jangan bilang-bilang mihoyo itu oke jadi gua bikin video ini karena kemarin di top-five itu emang videonya di bagian ini belum pakai voice-over Indonesia jadi gue coba bahas di sini aja deh jadi sebelumnya sebenarnya gua perlu bilang juga kalau sebagai developer developer juga manusia kita juga perlu makan perlu minum perlu bayar sewa buruk perlu bayar listrik sama internet berperu modal buat bikin gamenya juga Hai jadi pas mihoyo bikin game pasti ya mereka juga butuh pendapatan dan makanya mereka pasti selalu bakal mencoba ngejual karakter-karakter baru untuk more income dan karakter-karakter yang baru-baru nanti juga pasti bakalan lebih menarik dan lebih makin kita pengenin jadi sebenarnya kalau kalian emang suka gamenya sama emang mau dukung developernya biar bikin game tambah bagus ya silakan gitu loh kalau kamu mau misalnya enggak perlu nge-gacha sih sebenarnya kamu bisa dukung lewat yang tadi saya bilang sebenarnya bisa lewat yang daily primo game atau yang betlepas itu juga kan lumayan sih Hai kalau gacha agak bahayanya sih kalau kamu nggak bisa nah diri jadi sebenarnya kalau pas lagi nge-gacha nge-gacha emang pengen karakter ya lihat-lihat juga lah situasi keuangan sendiri jangan sampai kayak yang di komit ghosties tadi pagi deh sampai Hai dia ngegesek 500 ribu demi piti dia ngarepinnya pitinya dapat karakter bintang lima ya tapi dikasihnya senjata ini juga kemarin gue udah coba bahas juga sih Hai pas lagi kita lihat halaman detail wisnya kan bisa dilihat tuh karakter sama tuh isinya dalamnya tabelnya banyak weaponnya jadi ya sebenarnya sistem yang sekarang gua ngerti sih kayaknya sih ya atau emang mereka desainnya begini biar pulut tabelnya ini juga banyak isinya gitu jadi sebenarnya dari chance yang ditulis disini itu kalian nggak cuman dapat karakter isinya pasti nyampur sama weapon semua jadi ya ini sumber aslinya dari komik ghostiesnya dia gesek 500 ribu untuk uang makan sebulan demi piti 90 sampai maki-maki waduh ada yang komen kenapa ngari roll aja dia bilang dia udah real sampai 36 kali dan dan bintang limanya nggak ada yang bak ingin yang sesuai keinginan dia Aduh Hai ini bener-bener dah dan kemarin juga saya agak sangsi juga sih ini lama-lama gamenya kayaknya yang ngasih makan devnya jangan-jangan para streamer sama content creator doang nih jadi waylernya yaitu itu streamer youtuber sama content creator yang bikin video buka gacha pakai berapa ribu dollar demi ngincer klik demi ngincer karakter bintang 5 yang lain masalahnya kalau kayak gini terus lama-lama ya yang nonton pun mau nggak mau pada pengen kan ikutan ke pengen cuman ya sisi jeleknya dari gacha lagi baik lagi ya kalian kalian sebagai gamer harus bisa nahan diri sih ya agak susah juga kalau misalnya kalian mau bisa dapetin semua karakter yang kalian mau Oh ya udah siapin budget berapa jadi sebenarnya ya udah biarin aja pada Wailer sama content creator aja yang kasihin duit buat developernya ya kita sebagai free-to-play player atau semi free-to-play kayak saya ya kita enjoy-enjoy aja ya sih enggak perlu maksain juga kalau emang uang makan sebulan ya jangan dipakai untuk abis buat gacha juga yaitu namanya salah Hai bukan bukan gimana ya masih bisa spend untuk makanlah makan lebih penting tapi dari sisi jangka panjang juga agak sayang juga sih gamenya Nah ya kalian bisa lihat sendiri banyak media sama gamer yang banyak yang suka dan banyak yang muji gamenya kalau hampir jarang deh hampir jarang bisa ada game sekelas triple-e open-world kayak gini yang bener-bener dikasih free-to-play dan bener-bener bisa bikin kita lupa waktu main jadi ya harusnya kalau dari gue sih sebagai kacamata developer ya kalau bisa sih sebenarnya sesama developer nih kasih saran aja buat miHoYo kalau bisa ya bikin konten-konten kedepannya apalagi karakter ya kalau bisa lebih balance jadi kita kalau mau nikmatin konten gamenya nggak perlu sampai harus punya spesifik karakter bintang 5 tertentu untuk misalnya konten habisel atau konten boss domain yang mana gitu harus pakai karakter bintang 5 si A si B doang bisanya ya kok kayak gitu sayang sih gamenya Hai jadi harusnya kita pakai bintang 4 karakter yang dikasih gratis pun dari mereka atau dikasih dari quest pun juga bisa selesain kontennya ya gitu aja sih unok-unok dari gue sih Oke jadi gitu aja dulu kalau ada yang mau kamu tambahin atau mau kamu sangga ya tulis aja di komen dibawah kalau suka videonya klik aja like kalau nggak suka aja nggak papa klik aja dislike kalau mau lihat lebih banyak video kayak begini lagi apalagi konten bahasa Indonesia jangan lupa klik subscribe juga ya itu aja video saya dulu ya thank you x game master pamit dulu video saya selamat menikmati